Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Apakah kalau kita sudah membelajar tajwid Belajar lafsiyah begitu Apa perlu lagi kita meningkatkan ilmu kita Dengan mencari seorang guru yang bersanak Jadi yang kedua itu memang di dalam belajar Dalam belajar tajwid itu ada bertingkat Kalau tidak dapat langsung guru yang bisa mentahsin Kemudian memberikan Mengajarkan kepadanya bacaan dengan riwayat Maka dia boleh cari guru yang bisa mentahsin saja dulu Memperbaiki bacaannya Mengajarkan ilmu tajwid dengan benar Setelah itu kalau dia ingin meningkat Dia mengambil dari guru yang bersanak Mengambil dari guru yang bersanak Ya umumnya orang seperti itu Saya sendiri saja di Apa namanya menghafal itu dari Indonesia Saya ke Yaman tahun 95 Saya baru belajar beberapa bulan di Indonesia Hapalan saya sekitar 8 just ke Yaman Di Yaman itu kebanyakan waktu saya ikuti pelajaran Bukan menghafal Al-Quran Karena kita waktunya tidak jelas di sana Dan kondisi keamanan juga kurang bagus Ya maka saya lebih memprioritaskan untuk menghadiri pelajaran-pelajaran Dan pelajaran terbuka dari pagi sampai jam 10 malam Dengan segala bentuk ilmu yang mau dipelajari Maka saya biasanya menambah hafalan itu di bulan Ramadan Ya di bulan Ramadan Di Ramadan yang kedua itu sudah 27 just saya hafal Di Ramadan yang ketiga saya selesaikan 37 just Dan pada saat di Yaman saya belajar ilmu tajwid Dari seorang guru yang berasal dari Maghrib Beliau punya riwayat hafz dan punya riwayat nafek Dua riwayat beliau punya Cuman saya mengambil dari beliau hanya ilmu tajwidnya Belum mengambil talaki Ya setelah itu saya hafal Al-Quran Saya baca Kemudian ketika ada kesempatan di Saudi Arabia Allah mudahkan Saya talaki Riwayat hafz dari Asim Dari jalur Syatibia Dari seorang guru saya Di riwayat Kemudian di kesempatan yang lain Dan itu saya baca dari guru Jalur Syatibia Itu lebih dari sebulan Saya tidak ingat ya 32 hari atau 33 hari Kemudian saya baca kembali Hafz dari Asim Dari jalur Tayyibat al-Nasyar Dari guru saya Selama 17 hari Saya selesaikan Jadi memang talaki itu kadang datang belakangan Seorang bisa bertingkat Sesuai dengan kemampuannya Saya pernah mendatangi seorang guru Di Masjid Nabawi Saya ingin baca Saya bilang Waktu itu saya ingin mengambil Kira'at Ibn Kathir Ya cuman beliau sebelumnya Bertanya kepada saya Kamu sudah belajar ilmu apa Dari ilmu-ilmu syari'i Ya saya juga keliru Saya harusnya perkenalkan diri ke guru Maka saya pun cerita bahwa Saya sudah belajar Dari ilmu-ilmu syari'i Dan saya juga sebutkan bahwa Saya ada pondok pesantren Di Indonesia dan seterusnya Barulah beliau Membuka kesempatan Di dalam hal itu Jadi guru juga itu Anda selalu Mau menerima murid Kalau murid itu Harusnya dia belajar Hal yang lebih penting Daripada itu Ya semoga Allah Beri taufiq Kepada semuanya Terima kasih